Intro Pemisah apa kabar, saya Liru Suryati akan membawakan watak berita PTS tanggal 3 Juli. Sebuah kapal ikan benghut haiwan yang sedang menangkap ikan di perairan lepas Gimman kemarin malam diperiksa secara paksa oleh polisi maritim Tiongkok. Dua awak kapal warga Taiwan dan tiga APK asal Indonesia ditahan dan dibawa ke pelabuhan Provinsi Fujian. JT Patroli Laut membenarkan bahwa lokasi penyitaan berada di perairan Tiongkok. Guna menghindari pereksalasi konflik, pihaknya menerikan pengajaran. Tugas Patroli Laut Taiwan menyiarkan ke kapal polisi maritim Tiongkok, menuntut pembebasan segera kapal ikan Taiwan. Tiongkok juga membalas meminta untuk tidak ikut campur. Kedua belah pihak pun saling bersitegang. Kapal ikan benghut hajinman 88 beroperasi di perairan lepas Mantaikin menanggal 2 sekitar pukul 8 malam. Namun dinaiki dan diperiksa secara paksa oleh dua kapal polisi maritim Tiongkok. Setelah menerima laporan, CGA mengirim tiga kapal patroli laut untuk melakukan penyelamatan. Mereka melintasi garis dasar zona perairan Tiongkok dan mengejar hingga ke zona perairan dalam Tiongkok. Tujuh buah kapal Tiongkok akhirnya berkumpul jadi satu. Untuk menghindari eskalasi konflik, pihak CGA berhenti mengejar dan kapal nelayan tersebut dibawa secara paksa ke pelabuhan Weitou di Fujian. Ada lima awak kapal yang ditahan termasuk kapten Taiwan. Tiga diantaranya adalah ABK Indonesia. Pemilik kapal sangat khawatir. Pemilik kapal telah mengirim orang ke Tiongkok untuk melakukan kontak. Berhubung lokasi penangkapan ikan antarselat saling berdekatan, CGA mergaskan perairan tersebut telah menjadi zona operasi umum jangka panjang bagi para nelayan antarselat. Meski sekarang adalah masa jeda penangkapan ikan di Tiongkok, diharapkan semua pihak dapat menangani secara pragmatis agar kapal ikan Taiwan dapat kembali secepat mungkin. Tosurba telah menjadi tempat belanja pilihan utama para PMA di Taiwan. Namun mereka sering menghadapi kendala bahasa atau pantangan makanan. Guna mengatasi masalah ini, Ormas 140 berkolaborasi dengan Femilmat meluncurkan serangkaian program. Berhagap para PMA memiliki pengalaman lebih nyaman sewaktu berbelanja. Tosurba telah menjadi tempat belanja yang tak terlepaskan dari warga zaman sekarang, terutama bagi para PMA dan ABK seusai berlabuh. Menurut survei organisasi PMA 140, Tosurba telah menjadi ruang ketiga dalam kehidupan PMA yang rata-rata mengunjungi toko tersebut setiap dua kali sehari. Jumlah uang yang dibelanjakan setiap kali adalah sebanyak dua kali lipat warga Taiwan. Tosurba tak hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari para PMA, namun juga menjadi tempat istirahat yang penting bagi mereka untuk berbincang dengan teman, menunggu majikan, istirahat, atau membeli jajanan malam. Namun PMA yang berbelanja di Tosurba pasti akan menghadapi kendala komunikasi bahasa dan pantangan makanan. Misalnya saat meminta petugas membantu mencarikan produk, namun takut perbincangan akan menunda waktu pelanggan lain atau tidak paham label produk atau khawatir memakan produk yang dilarang oleh agama. Ya, pengiriman uang, pengiriman barang ada, terus pakai alat itu, Femiport itu. Jadi selain itu kan dulu mungkin bahasa Mandarin semua, jadi sekarang itu pakai bahasa, ya ada bahasa Indonesia-nya, jadi lebih enak lah. Guna menciptakan pengalaman unik bagi PMA saat berbelanja di Tosurba, One Forty dan Family Mart telah bekerja sama untuk meluncurkan program layanan ramah PMA. Dalam rangka membantu PMA yang hendak mengirim uang atau paket, Family Mart telah meluncurkan papan komunikasi yang mencantumkan secara jelas langkah dan instruksi dalam bahasa Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Mesin Femiport secara bertahap telah ditunjang dengan sarana dalam enam bahasa untuk mengatasi kendala bahasa yang dihadapi para PMA saat berbelanja. COVID-19 terus memarak bertambah 64 kasus kematian pada minggu lalu, mencatat rekor tertinggi dalam seminggu pada bulan Mei. Pusat pengendalian penyakit memprediksi titik komunikasi terjadi pada pertengahan bulan Juli. Kemungkinan akan mencapai 120 ribu kasus per minggu. Epidemi flu jarang memarak pada musim panas di Taiwan, namun minggu lalu bertambah 68 kasus komplikasi dan 16 kasus kematian. Selain itu, COVID-19 juga semakin memanas, bertambah 932 kasus komplikasi pada minggu lalu, dan mencatat 64 kasus kematian meningkat 60 persen banding seminggu sebelumnya. CDC memprediksi gelombang epidemi kali ini akan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Juli, dan berkemungkinan akan mencapai 120 ribu kasus per minggu. Dijak Asuransi Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mulai bulan Juli akan meluncurkan program perawatan residensial, agar pasien pneumonia, infeksi saluran kemi, atau infeksi kulit dan rat jaringan lunak bisa memilih untuk dirawat di rumah atau instansi perawatan, diperkirakan bermanfaat bagi 5.400 pasien. Dijen Asuransi Nasional telah meluncurkan program uji coba perawatan darurat di rumah agar pasien pneumonia, infeksi saluran kemi, atau saluran kulit dan jaringan lunak bisa memilih tinggal di rumah atau pergi ke instansi perawatan untuk mendapatkan suntikan antibiotik. Populasi lansia membutuhkan perawatan yang tinggi dan mendesak, sehingga meluncurkan program perawatan darurat di rumah yang bukan cuma dapat mengurangi beban anggota keluarga yang bolak-balik rumah sakit untuk perawatan, namun juga mengurangi resiko infeksi nosokomial. Beban parsial ini dapat menghemat hingga 5.000 dolar tewan dibandingkan dengan biaya rawat inap di rumah sakit. NHIM menekankan akan menginvestasikan dana 350 juta dolar tewan dan juga akan memperkuat integrasi teknologi cloud, berkoordinasi dengan telemedis dan pemantauan jarak jauh, serta menciptakan perawatan jangka panjang level 3, sehingga para pasien dapat menerima layanan perawatan menyeluruh. Terjadi insiden saling terinjak-injak terparah dalam sejarah di Uttar Pradesh di India Utara kemarin. Jumlah peserta yang menghadiri acara keagama melebihi jumlah kapasitas yang diizinkan. Akibat saling mendorong, peserta terjatuh, kemudian saling menindi dan menyebabkan sedikitnya 116 orang tewas. Menurut laporan, hanya 5.000 peserta diizinkan mengikuti acara keagamaan di Hatres Utar Pradesh tanggal 2, namun yang hadir lebih dari 15.000 orang. Usai acara, sekelompok umat mulai saling mendorong dan berusaha menyentuh pendeta yang turun dari panggung, sehingga mengakibatkan insiden saling menginjak dan menewaskan banyak orang. Tragedi acara keagamaan saling menginjak sering terjadi pada masa lalu di India. Kebanyakan disebabkan peserta yang terlalu banyak. Tragedi serupa menewaskan 115 orang pada tahun 2013, 250 tewas pada tahun 2008, dan 340 tewas pada tahun 2005. Para penelitian sekalian, sekian wartaberita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Alang Harpi di Columbia. Kita sual lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!